selamat menikmati 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 jadi ketika selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati pakai iya contohnya selamat menikmati saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini word ini word kita selamat menikmati selamat menikmati pakai apa selamat menikmati 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 Ada apa saja? Fil. Fil. Nudore. Semahir. Akhir. Sesimpel itu. Ya, simple. Simple banget. Nah, ini yang asli. Nah, sekarang yang far'i. Yang far'i, kita sudah bahas. Yang pertama adalah alamat rofa. Yang pertama itu adalah al-wawu. Ini yang kita bahas pekan lalu. Apa saja yang al-wawu? Apa? Asma. Jama. Asma. Tomsa. Tomsa. Kemudian apa? Jama. Muzakar. Jama. Muzakar. Sebelim. Simple banget. Ini alamat rofa yang pengganti ini ya. Alamat far'i, ya. Sorry, ini kurang satu ini. Ini harusnya satu. Ini alamat rofa. Nah. Alamat rofa yang pertama itu ada wawu. Ya kan? Contohnya adalah asma'ul khomsa. Kemudian yang kedua ada. Bentar. Nah ini. Alamat far'i, ya. Utama alamat rofa. Ada wawu. Ya wawu. Itu pada asma'ul khomsa dan jama'ul muzakar. Salim. Kemudian apa lagi? Alamat rofanya. Subut. Subutunnun. Itu adalah. Fi'il. Al-Mari. Apa? Af'al namanya? Af'al. Khomsa. Namanya Af'al khomsa. Nah. Af'al khomsa. Nah ini yang akan kita bahas pekan lalu. Af'al khomsa sama Af'al khomsa beda ya? Beda. Kalau Af'al itu fi'il mu'dore. Af'al itu isim. Nah kemudian alamat. Alamat nasob. Nah sekarang alamat nasob. Alamat nasob. Pertama. Itu ada al-alif. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-aliyah. Kemudian ada. Fatsunun. Kemudian ada. Al-Kasro. Yang alif apa saja? Alif. Itu cuma satu yaitu Asma. Khomsa. Aliyah. Yaitu apa? Bersama. Jama. Madakak Salim. Bersama. Dan Jama. Budakar. Salim. Nah kemudian yang Khadfunun. Yang Khadfunun itu ada. Yang Khadfunun itu ada satu. Yaitu adalah. Yang Mu'anaz. Asalim. Nah ini adalah ide besarnya. Yang Rofa ini kurang satu. Alif ya. Alif ya. Alif ya itu apa? Isimusana. Isimusana. Nah. Nah ini adalah ide besarnya Bu. Ini ide besarnya. Kita sampai di alamat Nasop. Dan yang kita bahas hari ini adalah alamat Nasop Alif. Nah alamat Nasop yang A. Alif. Itu Asma Khomsa. Contohnya misalnya. Nanti. Sanya. Rau'ay tu. Habaka. Rau'ay tu. Akhoka. Rau'ay tu. Hamaka. Kemudian. Rau'ay tu. Ustaz Afan izin angkat telepon. Iya. Wanda ra'a itu faqa Dan ra'a itu Za'ilmin Nah Ini semua adalah contoh Asma'a khomsa Asma'a khomsa kan ini nih Abah Akho Khamah ini semua asma'a khomsa Isim yang jumlahnya 5 Nah dan semuanya posisinya mansub ya Posisinya mansub Nah posisinya adalah mansub Maka ketika mansub sebagai ma'ul bi Maka semuanya harokatnya alif Gitu Jadi yoropnya kalau di yorop disini Misalnya ini yoropnya Misalnya yorop Nah ini contoh yoropnya Yaitu ma'ul bihi mansubun Wa'alamatu nasbihi al-alif Niabatan anil fathati Ya Li'annahu Minal asma'il Fomsa Nah simpel Gitu Abak Akhoq Hamak Faq Za'ilmin Aku melihat ayahmu Aku melihat saudara laki-laki-mu Aku melihat mertua laki-laki-mu Aku melihat mulutmu Aku melihat orang yang berilmu Semuanya ma'ul bih dan mansub Nah Mansubnya pakai alif Nah ini alif Gitu Ini yang pertama Kemudian yang iya Nah ini yang iya Alaman nasbihi yang kedua adalah iya Yaitu pada apa? Musana sama jamak mutakar salim Contoh Misalnya aku melihat Ru'a itu Al-ustazaini Aku melihat dua ustad Yang kedua Ru'a itu Al-ustazaini Al-ustazaini Nah ini ada iya Nah ini yang saya maksud iya Jamak mutakar salim Ya sama Misalnya Ru'a itu Al-muslimina Aku melihat kau muslimin Ru'a itu Al-muslimina Nah ini perhatikan ini Al-muslimina Ini adalah iya Nah iya Iropnya juga simple Nah iropnya simple Lihat apa? Al-irop Itu adalah Ma'ul Bihi mansubun Wa'alamatu nasbihi Al-iya Niabatan anil Fathati Li'anahu Bisa musana Tergantung ya Atau Jama'mu zakar Asalim Nah Pilihan tergantung Apakah dia Mutana atau Jama'mu zakar Asalim Itu yang iya Hathunun Sama Hathunun Afal Khopsah Afal Khopsah kemarin Ada lima Yang pertama adalah Huma Hum Antuma Antum Hantina Hathunun Yaitu menghapus Nunnya ya Nunnya dihapus Contoh Yang Huma Huma Misalnya Huma Lan Yak Kula Hatho Amat Maka Lan Yak Kula Nah ini Nunnya hilang Nunnya Hilang Harusnya ada Nunnya Ya Harusnya ada Nun sepunnya Tapi hilang Harusnya Harusnya ada Nunnya Tapi Hilang Ya Kulan Hilang Hum Sama Hum Lan Yak Kulu Harusnya kan Gini Harusnya kan Lan Yak Kulunan Lan Yak Kulunan Hatho Aman Makanannya juga Hilang Makanannya Hilang Jadi yak Hulu Antum Sama Antum Lan Tak Kulani Hatho Lan Lan ini adalah Faktor yang Menasobkan Tak Kulani Hatho Lan Antum Antum Sama Antum Lan Tak Kulu Net To'ana Harusnya kan Lan Tak Kuluna Ya Tapi karena ada Lan maka Ununnya Hilang Hathunun Anti Juga Sama Anti Lan Tak Tak Kulina At To'ana Lan Tak Kulina Nah Ilang Semua Nennya Nah Iropnya bagaimana Iropnya Iropnya Adalah Al-Irop Yaitu Fialun Mudhari'un Mansubun Wa'alamatu Nasbihi Hathunun Hathun Hathunun Ya Niabatan Anil Fathah Nah Alasannya Li'annahu Min Al-Af-Halil Som Som Sadi Nah Simple banget Nah Yang terakhir Kasro Kasro pada zaman Muzakar Salim Contohnya Misalnya Ra'idul Al-Muslimati Ra'idul Muslimati Nah Ini Muslimati Nah Maka Muslimat Ini adalah Muslimat Muslimat Ini Iropnya adalah Al-Irop Maf'ul Bihi Mansubun Wa'alamatun Nus Bihi Kasrotun Zul Zul Hirotun Niyabatan Anil Fathati Ya Li'annahu Minal Af Minal Li'annahu Jam'ul Mu'annas Fasa Nah Simple banget Niyarab Ini Ini Irop Ini juga Iropnya Ini juga Iropnya Ini juga Irop Ini lah Alamat Yang Nah Pelajaran Kita Hari ini Sampai Disini Yang ditanyakan Ibu Bagi Tadi Tidak Ditanyakan Kita Akan Belajar Meng-Irop Dan Meng-Identifikasi Iropnya Lihat Ustaz Yang Barusan Ya Irop yang Barusan Lihat Yang Maful Bih Yang Maful Bih 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 Terima kasih. 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 Al-Qolamu Mufrat Itu pasti pakai domah Misalnya jama' mu'ana salim Ada misalnya Al-Muslimat Jami'latun Muslimat Jami'latun Muslimat ini jama' mu'ana salim Dan pasti dia marfuk Marfuknya pasti pakai domah Sudah kita pasti paham Fi'ilmu dhore' Su'hihun al-akhir Fi'ilmu dhore' yang benar Huruf terakhirnya contoh Yadkhulu Al-Ustazuh Al-Faslah Yadkhulu Sedang masuk Siapa Ustaz Ustaz sedang masuk Mana sedang masuk kelas Maka Yadkhulu Ini adalah Fi'ilmu dhore' Su'hihun al-akhir Pasti pakai domah Ya kan Coba perhatikan Pasti pakai domah semua itu Nah itu yang saya sebut Dengan alamat asli Padahal apa saja Oke Kemudian Mansub Alamat aslinya adalah Fathah Oke Terjadi pada Apa saja Yang pertama Mufrat Kemudian yang kedua adalah Jama' Taksir Kemudian Fi'ilmu dhore' Su'hihun al-akhir Dan ini juga pasti pakai Fathah Pasti pakai Fathah Contoh Misalnya Ro'aitu Ro'aitu Al Terus bawahnya Ro'aitu Al Gak saya harokatin pun Ibu-ibu pasti Bisa memastikan Harokatnya apa terakhirnya Kolama Al-akolama Lan Lan Yad Jukhulah Al-Fusbah Duh Al-Fusbah Ini tanpa Dilan sekalipun Pasti berakhiran Fathah Ini menurut saya Nanti ini Ibu Ibu print Kertas ini Nanti saya share Ke ibu Ibu print Kemudian Fi'ilmu dhore' Su'hihun al-akhir Ketika Dia mansup Lan Yadakhula Ada lan Lan ini Faktor yang menasupkan Lan Yadakhula Al-Ustazhu Al-Fasul Ustazh itu Tidak akan pernah masuk kelas Lan Yadakhula Kenapa? Karena ada lan Oke Clear Ini alamat mansup yang asli Yaitu Pakai Fathah Kemudian alamat Majurur Majurur itu pakai Kasro Alamat asli Pada apa saja Mufrod Kemudian Jama' Faksir Kemudian Isim Jama' Mu'anas Salim Nah Gue juga Kita merem Bisa Saya nulis Ada Min 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 ya Dari Minel Kolam Nah Meskipun Tidak saya harokati Ibu-ibu Pasti tahu Ini harokatnya Pasti adalah Kasro Minel Al-Kola Minel Al-Kola Tidak saya harokatin Pasti ibu tahu Secara badan menerang Ini adalah Kasro Pasti Kasro Misal Minel Muslimah Tidak Nanti Mi Mi Dan ini Pasti Kasro Ini yang saya sebut Dengan alamat Asli Ini alamat Asli Terakhir Fi'il mudare Sahihun Al-akhir Alamat Asli Lama Contohnya Sama Lam Yadkhul Al-Ustadhu Al-Fasla Maka Lam Yadkhul Nah ini Al-Ustadhu Al-Fasla Nah ini contohnya dari Alamat yang asli Alamat yang asli Ini yang asli Asli Jadi kalau Mansup pakai Kalau Marfu pakai Doma Mansup pakai Fatha Majuro pakai Kasro Majusup pakai Sukun Itu yang asli Nah sekarang Alamat cabang Alamat cabang itu Alamat palsu Alamat yang tidak Sesungguhnya Sebab apa Ya sebab Isim Atau fi'il itu Macem-macem Yang pertama Ini adalah Marfu Marfu Saya warnain biru Kayak tadi Biar ibu-ibu Masih Ini Masih Bagian dari Marfu Nah Marfu Harusnya kan pakai Doma Harusnya kan pakai Doma Ya kan Nah Tapi ada Karena dia spesial Maka diganti Yaitu apa Niabatan Anid Doma Ini adalah Alamat Pengganti Niabatan Pengganti Niabatan Anid Doma Ti Yang pertama Apa Al-Wawu Alamat pengganti Ini ya Jadi bukan Doma lagi Tapi Wawu Pada apa Pada dua Isim Asma' Asma'un Khomsatun Asma' yang lima Contoh misalnya Hadha Abuka Hadha Akuka Hadha Hamuka Hadha Fuka Perhatikan ini Ini yang saya Maksud dengan Alamat Wawu Jadi Dia sudah Bukan pakai Doma lagi Bu Bu Amin Akram Dan cuma lima Ini aja Isim Asma'u Khomsatun Cuma lima Abu Nah kemudian Yang kedua Adalah Jamak Muzakar Salim Jam'ul Muzak Muzak Karis Asalim Contoh Al-Muslimun Solihun Orang-orang Islam itu Soli-Soli Al-Muslimun Solihun Nah perhatikan Nah jadi Alamannya bukan Fathah Alamat Yoropnya Tapi Apa Wawu Sorry Kenapa Karena dia Jamak Muzakar Salim Nah Yoropnya Gimana Yoropnya Sudah pernah kita Tuliskan Yoropnya Misalnya Ali Yorop Contoh Yorop Misalnya Dia Muktada Misalnya Muktadaun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Al-Wawu Niabatan Nah ini yang penting Niabatan Anil Dhammati Nah Li'annahu Apa Misalnya Li'annahu Minal Asma'il Khomsa Atau Li'annahu Jam'ul Muzakar Asalim Nah ini bisa dicek Catatannya Yang paling penting Yang paling penting adalah Kata kuncian Niabatan Anil Dhamma Apa arti Niabatan Pengganti Niabah Pengganti Namanya juga Cabang kan Alamat cabang Berarti alamat Pengganti Alamat cabang Atau Pengganti Bukan Alamat sesungguhnya Bukan alamat Sesungguhnya Kenapa Dia pakai Alamat Mengganti Karena dia Adalah Asma'ul Khomsa Atau Jam'at Muzakar Salim Itu yang Wa'u Kemudian Al-Alif Ada Ini alamat Raf'a lagi Masih Alamat Marfu Marfu Sekarang Nggak pakai Wa'u Tapi pakai Alif Pada siapa Musana Ya Pada Musana Contoh Misalnya Al-Qolamani Jamilani Nah Dua bulpen Itu Bagus Bagus Dua bulpen Itu Bagus Bagus Nah Al-Qolamani Ini alif Nah Saya warna Nah Ini harus Banget Ditempel Ini Nanti Kalau diprint Ditempel Nah Ini yang disebut Alif Maka Eropnya Apa Eropnya Nah Misalnya Muktada Sama kan Muktada Muktada Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Alamat Raf'ahnya Adalah Al-Alifu Niabatan Tetap Niabatan Hanil Domati Li'anahu Musana Nah Simple ini Niabatan Hanil Dom Nah Alamatnya Al-Wawu Kalau dia Asma'ah Khomsa Atau Jamal Muntakar Salim Dan Al-Alif Kalau dia Musana Itu alamat Yang kedua Alamat Yang ketiga Itu adalah Subutun Nun Subutun Nun Yaitu Adanya Nun Ini yang kita bahas Pekan lalu Pekan lalu Kita bahas Af'al Khomsa Af'al Khomsa Itu adalah Fi'il yang Berjumlah Lima Apa saja Fi'il mudore Fi'il mudore Domirnya Humah Fi'ilun Mudoreun Domir Humah Ada lima ya Nomir Humah Terus Hum Nanti Antuma Boleh Antuma Anting Kemudian Antum Kemudian Anting Aja lima Aja Nah ini Kalau dia Marfu Pakainya Nun Pakain nun Marfunya Itu tetap Ada nun Misalnya Misalnya Humah Yad Khulani Al-Fasla Humah Keduanya Masuk Kelas Yad Khulani Al-Fasla Maka Keberadaan Sin nun Ini Ini akan Menjadi Alamat Kalau dia Marfu Marfu Marfunya Pakain Apa Buktinya Dengan Adanya Nun Yaitu Subutun Nun Itu adalah Keberadaan Nun Hum Sama Hum Yad Khulun Al-Fasla Adanya Nun Ini Yad Khulun Al-Fasla Antum Sama Antum Tad Khulani Al-Fasla Tad Khulani Keberadaan Sin nun Antum Antum Juga Sama Antum Tad Khuluna Al-Fasla Tad Khuluna Nah Ini Keberadaan Sin nun Dia Marfu Iya Dia Marfu Apa Dalil Adanya Nun Anti Tad Khulina Al-Fasla Tad Khulina Al-Fasla Carangirapnya Gimana Carangirapnya Hal Ya Araf Kalau Masalah pakai Laus Sudah kita Ajarin Fihlun Mudoriun Marfuun Kan tadi Masih Marfu Kan Kemudian Wa'alamatuh Raf'ihi Tun nun Niabatan Anil Numbah Kenapa Li'anahu Af'al Al-Fasla Jadi Dia masih Rofa Alamat Rofa Dan Dia Alamatnya Adalah Subutun Nun Pengganti Apa Niabatan Anil Dombah Nah Tetapi Ditulis Nah Niabatan Sebabnya Balianahu Minal Af'al Khom Simple Banget Nah Ini Alamat Rofa Beres Sudah Nah Sekarang Yang Mansub Alamat Yang Mansub Tadi kan Mansubnya Pakai Fatha Harusnya Tapi Ada Yang Gak Pakai Fatha Namanya Niabatan Anil Fatha Pengganti Fatha Pengganti Fatha Ini Saya kasih Tanda Mansub Saya kasih Warna Biru Biar Masih Connect Nah Ini Batan Anil Fatha Apa Biru Atasnya Apa Ya Biru Nah Oke Nah Yang Pengganti Fatha Itu Ada Empat Yang Pertama Adalah Al-Alif Pada Apa Pada Asma Khomsatun Masih Sama Ya Asma Khomsa Contohnya Ro'aytu Aku Melihat Ayahmu Ro'aytu Akhoka Aku Melihat Saudara Laki Rakimu Ro'aytu Kamaka Aku Melihat Mertuamu Ro'aytu Faka Aku Melihat Mulutmu Ro'aytu The Ilmin Aku Melihat Orang Yang Ahli Ilmu Nah Ini Dia Semua Adalah Mansub Mansub Ya Mansub Nah Ini Mansub Kasih warna Biru Alamat Nasub Adalah Alif Nah Alif 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 Niabatan Anil Fathah Penggantinya Fathah Ini Yang Saya Maksud Dia Alamat Mansub Sebab Mansub Apa Macem-macem Nanti Di bab 5 Kita Ajar Kapan Marfu Kapan Mansub Kapan Majurur Kapan Majezum Itu Di bab Selanjutnya Yang penting Sekarang Identifikasi Gitu Ya Ok Ya, Batan Anil Fat Nah, yang ketiga Alia Yang ketiga Ya, yang kedua Yang kedua Daya Kapan pakai Ya Kapan pakai ya Kalau dia musana, kalau dia isim Bismun Musana Nah, ini contohnya Ro'aitul ustadzaini Ro'aitul ustadzataini Ini yang mafulbi Dua ustadz Atau yang kedua adalah Jama' Jama' Mo'zakar Asah Limu Ro'aitul muslimina Yang saya warnain merah Itu adalah tanda Kalau dia mansub Pakai ya Nah, ini adalah Iropnya Iropnya Ma'ul bihi mansub Wa'lamatu nasbihi mansub Alamat nasobnya adalah Iya Nah, warnain merah Niya batan Anil fathan Niya warna'in Nah Nah Anil fathan Nah Di anam Musana Awjabah Mo'zakar Kemudian Yang ketiga Hadfunnun Hadfunnun itu Dihapus Nunnya Nah Ini yang tadi Af'al Kalau af'al khomsa Kalau marfu Ada nunnya Kalau Kalau mansub Gak ada nunnya Jadi gitu Af'al khomsa Fi'il mudore' Yang jumlahnya lima tadi itu Bu Ya, itu adalah Fi'il mudore' Ya Yang kalau marfu Ada nunnya Kalau dia Mansub Nunnya dihapus Nah, itu yang saya bilang tadi Fi'il mudore' Bi'il 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 Dia adalah fi'il mudore' Bi'il 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 Dengan domir Apa saja Huma Huma Hantuma Hantuma Nah ini Ibu-ibu Kalau nanti di print Fi'ilun apa Asma Af'a Fi'il mudore' Dia adalah fi'il mudore' Yang berjumlah lima Oh, domir Hantumir Huma 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 Ya Sekarang Dia mansub Nunnya hilang Nah, nunnya saya warnain abu ya Supaya jadi tanda Kalau awalnya ada Kemudian gak ada Nah Nah, ini fi'il mudore' ini Dia mansub Nah, fi'il mudore' Mansub Nah, sopnya Khadfun Nun Dihapus Nunnya Nia Batan Anilfath Dia pengganti alamat yang asli Yaitu Fathat Kenapa Alianahum Minang Af'al Al-Khomsa Gitu Karena dia adalah Af'al Khomsa Nah, yang terakhir adalah Kasro Kasro ini alamat Mansub Jadi mansubnya itu juga bisa pakai Kasro Hanya pada satu isim Yaitu Jama' Al-Mu'ana Si As As Asalimu Contoh Ra'i tul muslimat Aku melihat kaum muslimat Nah, dia Maf'ul bihi kan Aku melihat Dia mansub Halaman Nasubnya adalah Kasro 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 Nah, kenapa Lianahum Jawa Mu'anas Sandim Nah, ini baru yang Mansub Sedangkan kita masih Ada lagi Yaitu Ada mansub Berarti ada Majerur Nah, ada yang Majerur Dan ada yang Majezur Insya Allah Pekan depan kita bahas Majerur dan Majezur Majerur Dan ada Ada Pembagiannya ada Ada yang Majerurnya pakai apa Ya kan Ada Majerurnya Majezir Pakai apa Nanti ada Begitu Sampai disini Ada yang ditanyakan Ya Bibo Atau sudah Sangat Clear Kalau sih Lebih jelas ya Mudah-mudahan Bisa Mudah-mudahan Bisa Insya Allah Ustadz Jelas Banget Cuman Kadang suka Lupa Ya, memang Kuncinya itu Menurut Anda sih Diprint Diprint Terus Sering-sering Dibaca-baca Karena ini memang Ini tuh Puncaknya Ini Raja Terakhir ini Karena kalau Sudah bisa Begini Kapanpun Ibu menemukan Dia Marfu Pasti Kalau dia Marfu Lihat dulu Dia isim Mufrat Pasti pakai Doma Dia isim Apa Mustana Pasti dia pakai Alif Dia Jamat Mudakar Salim Pasti pakai Wawu Karena isim Kan cuma itu Itu aja Isim kan Begitu kan Kalau gak Mufrat Mustana Jama Jama ada Tiga Kalau gak Jama Muzaqar Salim Mu'ana Salim Ya taksir Fil mudare Juga cuma 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 Dua Eh tiga Fil mudare itu Yang Maldi Sama Amr Mabni Nah yang Yang berbeda Cuma Yang mudare Saja Mudare ada dua Kalau gak Sohihul Akhir Ya Ya Afal Khomsa Gitu Paling nanti ada yang Mu'tal Akhir Itu yang kita bahas Gitu Tapi yang jelas Ini kuncinya disini Terima kasih Terima kasih. Jadi meskipun gundul sekalipun ketika ibu bisa menonton, ini apa isim apa? Ini mufrot, pasti pakai domah ini. Sudah kita meram pasti akhirnya domah. Kita coba ya yang di sini ya. Yang di buku kan begitu. Yang di buku, nah sekarang jer, kasro ya, majerur. Itu cuma ada dua alia. Ya, yaitu isim Muthanad. Kemudian jama' Muzakar Salim, asma' Khomsa. Fathah, isim Hurumun Sarif. Cuma itu emang itu aja. Pengganti sukun, harfi'lillah, harfi'lillah. Hathfunnun. Cuma dua. Nah, sudah. Jadi kita sudah melewati raja terakhirnya nih, bab tiga puncaknya. Nah, setelah itu nanti di bab empat, kita akan membahas apa-apa saja yang marfu. Nah, ini. Apa-apa saja yang marfu. Di sini dibahas. Yang marfu itu ada tujuh. Nah, kalau ibu-ibu ketemu. Muktada'ah, berarti pasti marfu. Khobar pasti marfu. Fa'il pasti marfu. Isim Kanah, marfu. Khobar Innah, marfu. Nah, ini. Kemudian Mansubat, tadi pertanyaannya Bu Endah. Itu ada di bab lima. Nah, ini Mansubat bin al-asma'i. Yang mansub-mansub apa saja? Nah, yang mansub-mansub ini. Maf'ul bih, pasti mansub. Maf'ul mutlak, pasti mansub. Zoraf zaman, mansub. Hal, mansub. Tamius, mansub. Maf'ul minajir, mansub-mansub-mansub. Ini semua ada empat belas. Jadi, kalau ketemu yang kayak gini, nah, pasti mansub. Nah, kalau udah mansub, ketemu. Mansubnya pakai apa? Fathah. Kalau dia mufrot. Atau jama' taksir. Atau yang apa. Kalau dia isim yang lain, nah, bisa jadi pakai iya. Atau bisa jadi pakai alif. Bisa jadi pakai kasro dan selanjutnya. Itu. Nah, ini identifikasinya adalah di bab 345. Memang ini puncaknya. Nah, setelah itu pelajaran kita akan melandai. Nah, ini akan membahas maf'ul-maf'ul dan seterusnya insyaAllah. Tapi memang bab ini akan terus-terus diulang. Karena kuncinya memang disini. Rajanya disini memang. Ada yang ditanyakan, Ibu-Ibu? Ustaz, izinmu nanya. Tapi mungkin agak ini gitu. Kalau misalkan gitu ya, kita kan nemu teks, tapi nggak ada terjemahannya. Misalkan, kalau dalam bahasa Indonesia-nya, kayak Andi memukul hakim, misalkan. Hakim itu nama orang. Itu kan kalau nggak ada terjemahannya, kita kan bingung sebenarnya yang subjeknya siapa, objeknya siapa, kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan Andi memukul anjing, kan pasti kita udah pasti bisa nebak. Yang dipukul pasti anjing, nggak mungkin anjing yang mukul manusia. Kalau misalkan nemu kayak gitu, gimana usah kita nentuin si subjeknya sama si objeknya. Terus Arabnya itu gundul. Dan nggak ada terjemah. Nggak dibantu terjemah. Jadi ada namanya hukum asal, Bu. Namanya Al-Qa'idah atau Al-Hukmul Asli. Al-Hukmul Asli. Hukum asal itu satu La Yata'akhor Al-Maf'ul Anil Fa'il Ini hukum pertama ini. Hukum pertama. La Yata'akhoru Maf'ul itu tidak pernah mendahului Fa'il. Itu udah. Itu prinsipnya. Jadi kalau Ibu nanti ketemu dengan kalimat gini misalnya. Doroba Doroba Ali Amron. Doroba Ali Amron. Nah pasti subjeknya itu pasti Ali. Amron pasti Pasti Maf'ul Objek. Nah. Gitu. Ini hukum asalnya. Nah hukum tambahannya adalah Illa. Nah disini ada Illa. Illa kecuali Satu Aminat Talabus Aman dari kegoncangan berpikir. Kegoncangan berpikir itu gini. Kayak tadi pernyataan Pernyataan Buridi Misalnya Misalnya Doroba Al-Kalbu Misalnya Omar Misalnya gini. Doroba Doroba Al-Kalba Umar Ini kalau gak diharokati Maka Ibu Akan merasa tetap aman Karena anjing gak mungkin Memukul Karena anjing gak punya tangan Kalau mencakar iya Tapi kalau memukul Pasti bukan anjingnya Pasti Umar inilah yang jadi Subjek Itu yang namanya Aminat Talabus Jadi gak mungkin Anjing yang memukul Umar Misalnya Doroba Kalbu Umar Gak mungkin Karena anjing gak bisa memukul Misalnya Atau yang kedua Selamatul Akidah Selamat Akidah Selamat dari persoalan Akidah Ini penting juga Contoh Al-Kurang Surat Kedua Al-Baqarah Al-Baqarah Ibtalah 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 menguji Siapa Ibrahim Robb Ketika Ibrahim Menguji Tuhannya Ini gak mungkin Ibrahim gak mungkin Menguji Allah Yang ada adalah Allah menguji Ibrahim Maka Hiropnya pasti Ibtalah Ibtalah Ibrahim Robb Pasti Robb Ini adalah Fa'il Robb Menguji Ibrahim Jadi meskipun Fa'ilnya Dibletakkan Di belakang Gak masalah Selama tadi Aminat Talabus Aman dari Kegoncangan Berfikir Gak mungkin Yang kedua Selamat Akidah Karena kalau kita Mengartikan Ibrahim Menguji Allah Wah ini Gawat Akidah kita Gak selamat Gitu Itu yang namanya Hukum asal Layat akhurul Maf'ul Anil fa'il Yang namanya Maf'ul itu Atau objek Gak pernah Mendahului Si subjek Baik Ustaz Syukro Oke saya kira itu Pelajaran kita Di sengar ini Di sengar ini Ini mohon mainkan Tiba-tiba flu Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Insya Allah Nanti saya kirim Rekamannya sama ini Kita akhirnya dengan Syukro 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 Waalaikumussalam Wawmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.